Sudah ada pembicaraan awal menyangkut masalah saham. Betul, karena di poin ini juga memang ada masalah diversitas saham. Diversitas? Diversitas saham. Belum mengarah kepada permintaan saham, sebagaimana laporannya Saudara Sudirman Sait tanggal 16 November 2015, meminta saham kepada VT Freeport untuk memberikan saham kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Sukala. Belum ke arah sana. Pertemuan kedua belum. Belum, belum yang mulia baik. Lalu kemudian kita menginjak ke pertemuan ketiga, yang dilaksanakan tanggal 8 Juni. 8 Juni 2015, dan di saat itulah Saudara merekam, karena ingin mengetahui benar tentang pertemuan. Karena Saudara menganggap bahwa saya cuma sendiri, demi akuntabilitas. Tadi juga disampaikan oleh, apa namanya, majelis, ya, dari sejarah pimpinan, bahwa diminta untuk melaporkan, ya, tentang perkembangan, dan itu juga disampaikan oleh pihak pengadu semalam, tentang apa, perkembangan-perkembangan dari hasil pertemuan itu. itu ada rekaman yang sudah diperdengarkan. Dan Saudara membenarkan tentang isi rekaman itu. banyak hal, banyak hal, banyak hal yang kita dengar, ya, dari hasil rekaman semalam. Mohon konfirmasi, ya, kepada Saudara saksi, karena Saudara saksi, saya anggap sebagai saksi kunci, ya, yang mengetahui, mengalami, dan mendengar sendiri tentang kejadian itu. Saya di halaman, ya, halaman lima, boleh jadi Saudara saksi, tidak memiliki transkip ini, ya, hasil rekaman ini. Bapak menyampaikan bahwa ini adalah ada pembicaraan di awal, menyangkut masalah PLTA. Soal saham itu ada pemikiran dari PLTA. Bapak, PLTA yang mau memiliki sahamnya siapa, Pak? Ya, Bapak menjawab pertanyaan apa namanya, pembicaraan di awal, MR, ya, PLTA, yang mau memiliki sahamnya siapa, Pak? Terus, MR, ada nominenya, punya Pak Luhut, MS Pak Luhut. Bapak lalu kemudian mengatakan, ya, sahamnya itu juga maunya Pak Luhut. Itu jaminan garanti, itu dari free vote untuk saham itu, seperti dulu yang dilakukan free vote kepada pengusahaan. Maksud Saudara ini, karena ini pembicaraan Saudara, kepada pengusahaan siapa yang Saudara maksudkan dalam pembicaraan ini? Apakah memang benar, Pak Luhut, apa? Di samping Pak Luhut, ya, tentang nominenya yang disebut kendalaan perekaman ini, ada juga pengusaha lain? Tolong dijelaskan. Yang Mulia, izinkan saya penjelasan yang mulia sebelumnya, bahwa saya menyampaikan perekaman untuk mengetahui benar, bukan itu semata-mata. Karena saya, di samping nilai akuntabilitas saya, saya juga perlu evidence untuk memproteksi diri saya, kalau di kemudian hari, jadi bukan saya merekam, karena hanya untuk mengetahui benar, bukan semata itu. Tapi nilai-nilai akuntabilitas itulah yang mendorong saya untuk melakukan perekaman. Jadi bukan semata-mata untuk mengetahui benar. Menyangkut masalah akuntabilitas, bukan jawaban. Karena kalau dikaitkan masalah mengetahui benar, berarti saya sudah mencurigai apa nanti. Baik, baik, baik. Tidak demikian. Baik, baik. Saya izinkan saya meluruskan itu. Baik, iya, betul. Yang dimaksud dengan pengusaha itu adalah Saudara Risa. Iya. Karena dia mengatakan dia punya hubungan yang cukup baik dan intensif dengan baik itu dengan Pak Setia Novanto dan juga dengan Pak Lugut. Demikian. Lalu kemudian, Pak Setia Novanto, saya akan konfirmasi ini, Pak, karena ini adalah rekaman dan ini adalah mahkota buat saya. Ini akan memiliki nilai pembuktian. Karena saya juga biasa mengajukan alat bukti dalam persidangan-persidangan umum menyangkut masalah rekaman. Sehingga saya harus betul-betul memiliki nilai pembuktian tentang rekaman ini. Lalu kemudian Pak Setia Novanto, SN, Pak Lugut pernah bicara dengan Jimbo di Amerika. Saudara mengetahui tentang pertemuan itu dan apa hasil pembicaraan antara Pak Lugut dengan Jimbo? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tapi Saudara mengetahui bahwa ada pertemuan itu? Saya baru tahu pada saat. Dijelaskan pada saat pertemuan di tanggal 8 Juni. Saya tidak tahu, dan waktu itu saya belum dikribut. Itu pertemuan dengan Pak Lugut dengan Pak Jimbo, itu sebelum adanya pertemuan tanggal 8 Juni yang dimaksud polisnya. Saya tidak salah dalam rekaman ini, ya? Saya tidak tahu yang pastinya, Pak. Tidak tahu ya, yang pasti. Lalu kemudian Saudara mengatakan bahwa Pak itu harus ada yang perlu dihitung Pak sekarang. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Dari 6 isu yang saya kasih Pak Ketua itu, maksudnya Pak Ketua ini Pak Setia Novanto? Betul, Yang Mulia. Baik. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli nanti, tanggal 1 Juli, tidak ada kepastian, maka kita akan arbitrase internasional. Benar? Betul. Itu perkiraan saya. Karena kenapa 23 Juli pada saat itu kita tidak boleh ekspor lagi. Berhenti izin ekspor kami pada saat itu. Jadi, kalau ini berhenti, berarti semua operasional akan berhenti. Demikian yang mulia. Baik, dalam rekaman ini juga ada bicara menyangkut masalah komitmen. Berangkali Saudara masih ingat tentang pembicaraan masalah komitmen, berangkali. Bapak mengatakan, loh kalau komitmen, free port komitmen. Begitu ada perpanjangan, komitmen kita akan jalankan. Saya pertaruhkan itu. Komitmen apa yang dimaksudkan? Yang mulia, yang saya maksud dengan komitmen di situ, bahwa free port ini belum mendapatkan perpanjangan kontraknya saja untuk proyek bawah tanah. Sudah menanamkan 4 miliar USD dalam rangka mempersiapkan infrastruktur operasional tambang bawah tanah. Apakah ini komitmen dalam bentuk fee yang dijanjikan atau akan permintaan dari Pak Ketua, Pak Setiano Panto? Yang saya tangkap, yang dimaksud dengan komitmen di situ, bahwa free port ini adalah perusahaan yang betul-betul berkomitmen untuk melaksanakan investasinya, melanjutkan investasinya di Indonesia, meskipun sampai saat itu, pada saat bahasan itu, belum mendapatkan perpanjangan. Itu yang saya maksud. Oh, itu komitmen menyangkut masalah investasi? Betul, Yang Mulia. Baik. Ini saya perlu konfirmasi, Pak, supaya ini jelas konstruksi kita dalam melihat persoalan ini. Bapak juga pernah menyampaikan dalam pertemuan itu dari istirahat rekaman itu, Bapak harus jelas juga berapa persen sahamnya, karena itu bukan uang kecil loh, Pak, soal saham itu dan nilai aset free port itu bukan main. Maksudnya apa ini, Pak? Menyangkut masalah berapa persen saham? Maksudnya yang meminta saham siapa, lalu kemudian Bapak menawarkan, ya katakan ada tawaran berapa persen? Apa maksud dari istirahat rekaman ini? Ini Bapak yang bicara ini. Bisa diuraikan dulu siapa yang meminta saham, karena ini tidak tergambar dari atas, tiba-tiba saham gitu. Sebagaimana perencanaan ke depan bahwa saham yang saat ini masih 9,36 persen dan kemudian akan menjadi 30 persen, itu suatu nilai saham yang tidak kecil jumlahnya untuk mendapatkan 20 persen. Itu yang saya maksud. Jadi bukan hal yang kecil, karena dari 9,36 persen untuk menjadi 30 persen itu suatu nilai yang besar. 9,3 persen? Saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui BUMN, 9,36 persen dan nantinya diproyeksikan untuk menjadi 30 persen. Memangkut masalah saham pemerintah? Betul. Apakah dalam pembicaraan itu juga ada permintaan saham untuk Presiden Jokowi Dodo dan Pak Wakil Presiden Yusuf Kala? Dalam... 20 persen misalnya. Dalam pembicaraan itu, pengusaha saudara resa menyampaikan, kita bagi yang 20 persen itu, 11 kepada Bapak Presiden, dan 9 juga kita bagi kepada Bapak Wakil Presiden. Ada permintaan saham, seperti itu? Saham yang dimaksud 20 persen itu akan dibagi. 11 kepada Presiden Jokowi, dan 9 persen kepada Wakil Presiden Yusuf Kala. Kemudian kompensasi lain yang diminta adalah Hydro Power Plan. Baik. Nah, lalu kemudian setelah pembicaraan saham, itu ditimpali oleh Pak Setia SN ya. Saya sudah bilang, ini karena ini SN. Iya. Jadi kalau pembicaraannya Pak Luhut di Santiago, dengan Jimbo, 4 tahun lalu, itu dari 30 persen itu, dia memang di sini 10 persen. 10 persen dibayar pakai depiden. Apa maksudnya ini Pak? Saya belum panggil. Saya kurang menguasai apa yang dimaksud dengan di situ, Pak. Karena pembicaraan yang dimaksud di Santiago, saya juga tidak mengerti. Tidak memahami Pak ya. Apa isi pembicaraan dengan di, apa namanya, di Santiago itu Bapak tidak paham ya. Betul ya Pak Luhut. Karena Bapak tidak menghadiri, tidak mengikuti apa pembicaraan itu. Iya. Kenapa? Baik, yang terakhir. Ini sudah ditegur Akbar Faisal ini. Tolong-tolong yang tertib ya. Silahkan, silahkan. Baik. Menurut saudara, menurut saudara ini, apa peran saudara Setiano Pantot, apa Setiano Pantot, dalam kontrak karya PT Freeport? Dengan pemerintah Indonesia, apakah memilih kewetan? Tolong yang mulia, Pak Saripunen Suding, jangan menurut, karena itu pendapat pribadi, sepengetahuan saja. Ya, silahkan. Ya. Menurut saudara, sepengetahuan saudara, apakah itu diketahui lewat, ketika saudara mendengar, atau mendengar dari orang lain, ataukah pengetahuan, apa, sebagai presiden di Repot, apakah saudara Setiano Pantot, dalam kontrak karya PT Freeport ini, dengan pemerintah Indonesia, termasuk orang yang berkompeten, untuk melakukan negosiasi, perpanjangan, dengan pihak, apa namanya, kontrak karya PT Freeport, dengan pemerintah Indonesia, yang memiliki kewenangan, tidak untuk itu? Tidak. Kewenangan itu ada pada pemerintah, bukan pada... Setiano Pantot, tidak memiliki kewenangan, dalam kaitan menyangkut, masalah perpanjangan kontrak karya, ya. Menurut saudara lagi, apakah pertemuan, karena tadi saudara mengatakan, bahwa dia tidak memiliki kewenangan, apakah pertemuan, yang dilakukan, antara saudara, dengan Setiano Pantot, yang tidak memiliki kewenangan itu? Itu etis, membicarakan menyangkut, masalah perpanjangan kontrak, patut, ataukah tidak, selaku pejabat tinggi negara? Tidak etis dan tidak patut. Tidak etis dan tidak patut. Baik, terima kasih cukup. Baik, terima kasih, Yang Mulia, Syarifunis Uding. Silakan, Yang Mulia, Akbar Pesal, waktu Yang Mulia, 10 menit, paling lama. Habis ini kita akan, skor, Salat Asar. Kenapa beda dengan, Salat Asar, setelah itu silakan lagi lanjut. Silakan Pak. Baik. Saya langsung saja, Bapak, karena sebenarnya, substansi dari seluruh pesidangan ini, sudah ditanyakan Pak Serifunis Uding. Tentu saja, karena beliau pengacara, Bapak. Kami belajar sama beliau ini. Ini Pak Ano, Pak. Yang pertama, Bapak mengakui bahwa, apa yang diperdengarkan, di ruang ini kemarin, adalah seperti yang Bapak rekam. Betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.